Hai pemirsa, jumpa lagi dengan kami mahasiswa Akbar Majapahit. Dalam demo memasak yang dilaksanakan pada momen pameran East Food di Grand City pada 19 hingga 22 Juni 2014 lalu. Kali ini kita akan menemukan cara membuat beef stew yang diperhatikan langsung oleh mahasiswa kuliner Akbar Majapahit. Hmm seperti apa sih? Langsung saja yuk kita lihat cara pembuatannya. Pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan yang akan digunakan seperti daging sapi, gula, garam, lada, paprika, cabai merah besar, bawang bombay, dan bawang putih yang sudah dicincang. Setelah bahan dirasa siap, kemudian daging sapi kita tipiskan, bumbui dengan garam dan lada, kita aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya, daging sapi kita tepung, kita tekan-tekan agar saat ditumis daging tersebut menjadi lebih crispy dan kuah pun akan lebih mengantal. Kemudian kita akan mentumis daging sapi yang telah diberi tepung sebelumnya. Ketika mentumis, kita harus sering mengaduk agar daging sapi matang merata. Langkah selanjutnya, kita akan mentumis bawang bombay, bawang putih yang sudah disincang, lalu masukkan kembali daging sapi yang telah digoreng. Masukkan saus tomat secukupnya, paprika powder, cabai merah, dan paprika hijau. Beri sedikit air putih, garam, gula, dan aduk-aduk hingga matang, lalu angkat. Nah, pemirsa, Wipsiu pun siap untuk dinikmati. Cukup mudah kan, pemirsa? Nah, jika Anda ingin belajar dan mahir seperti para mahasiswa akpar Majapahit ini, Anda bisa datang langsung ke kampus kami, Jan Raya Jemursari 244, Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi klien telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa bersama kami, Akbar Majapahit.